Pembacaan Alkitab Pembacaan Alkitab terampil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes Injil Yohanes pasal 17 Injil Yohanes pasal 17 Ayat 21 Injil Yohanes pasal 17 Ayat 21 Supaya mereka semua menjadi satu Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku Dan aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya Bapak engkau lah yang telah memutus aku Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbahagia lah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memelihara Haleluya 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 Sudara-sudara Tuhan Tema kita adalah Kesatuan dalam persatuan Tema ini sangat menarik Sudara Karena Memang harus kita akui Bahwa Salah satu skandal terbesar Yang dilakukan gereja di hadapan dunia Adalah skisma Adalah perpecahan Terkoyak-koyaknya Persebutuhan Orang-orang Kristen Ketika sesama Kristen Sambing mengolok Mengejek Menisah Bahkan memutus Sembuk Hal ini adalah Evalase Yang mempertontonkan Keburukan Dan kebusukan Orang Kristen Tanpa manu-mangu Dunia Mungkin terbalik Bahkan pasti terbalik Ketika mereka menonton Orang-orang Kristen Ribut Pecah Seperti dunia Senang Menonton Pasangan suami istri Yang berantung Yang beribut Tetapi Sambil menonton Mereka Menertawakannya Di dalam hati Begitulah Coba yang dunia Lakukan Ketika melihat Gereja Gereja Umat Tuhan Pecah Beribut Tidak Komunis Suatu hari Ada Perpecahan Di sebuah Dereja Di lembah Suansia Afrika Jemaat ini Jemaat kecil Tapi Memiliki Dua orang pendeta Entah Apa yang terjadi Ada Ketidak Harmonisan Di dalam Kehidupan Perjemaat Sehingga pada Ibadah Hari Ibu itu Kedua orang pendeta Ada di Ibadah Sama Dan pendeta yang Satu Mengajak Jemaat Di sebelah kiri Yang mendukung Dia Untuk Menyanyi Nyanyian Jemaat Nomor Sekian Pendeta yang Satu lagi Mengajak Jemaat Sebelah Yang mendukung Dia Untuk Menyanyi Nomor Yang berbeda Menyanyi Tetapi Lakunya Berbeda Maka Sampailah Pemberitaan Firman Pendeta yang Satu Mengajak Jemaat Yang mendukung Dia Jangan Mau mengalah Kita Terhadap Pada pihak Yang benar Mari kita Mempertahankan Pandangan Kita Kebenaran Kita Pendeta yang Satu Mengajak Jemaat Yang mendukung Dia Jangan Mau mengalah Nah Karena Jemaat Diprovokasi Oleh kedua Pendeta ini Lalu Jemaat Kemudian Saling Berharap Padahal Melepar Punya Nian Satu Sini Dan Satu Sini Lalu Melepar Alkitab Karena Tidak Kuas Lalu Kursi Mereka Mereka Saling Lempar Pendeta Mimba Juga Peribut Kebetulan Ada seorang Pernatua Yang Negral Yang Tidak Ikut Di pihak Kiri Ata Kanan Dan Tahu Bahwa Hal Ini Sulit Diaklasi Dia segera Ke kantor Polisi Terdekat Untungnya Kantor Polisi Berada Dekat Dengan Gedung Gereja Polisi Yang dipanggil Dengan Komandannya Datang Mencoba Mencoba Menenangkan Suasana Rilu Karena Tidak Berhasil Akhirnya Diletuskan Suara Pistok Lalu Komandan Minta Ijit Untuk Naik Kemimba Komandan Itu Mengatakan Sudara-sudara Kami Warga Masyarakat Di sekitar Gereja Tahu Ini Gereja Tapi Mengapa Hari ini Menjadi Sasana Pinju Gereja Kemudian Sengkel Sampai Mereka Berdamai Kembali Sudara-sudara Tuhan Gereja Gereja Yang Terpecah-pecah Tidak 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 Punya Kekuatan Moral Untuk Berkata Apa-apa Kepada Dunia Nasihat Apapun Subay Apapun Yang Gereja Berikan Kepada Dunia Nasihat Kepalan Di Arab Dingin Dianggap Skeptis Tidak Disanggung Dengan Hamat Kenapa Karena Dunia Ada Mengatakan Begini Eh Bereskan Dulu deh Rumah Panggamu Gerejamu Baru Urus Masalah Kami Kalau Dunia Ngomong Gitu Kita Mau bilang Apa Beresin Dulu deh Masalah Lu Baru Lu Nasihat Lu Begitu Kira-kira Bahasa Orang Betawi Nah Sudah Semar Tuhan Kadang Gereja Yang Terpecah Itu Ini menarik Ada yang Menggambarkannya Bagaikan Ular Jadi Seseorang Datang Tugun Binata Dia Dua Ekor Ular Yang Sama Jenis Tetapi Heranya Ular Sama Jenis Ini Dipisahkan Dipisahkan Kadangnya Dia berpikir Ini kan Pembolosa Kan mestinya Ular Yang Sama Jenis Disatukan Aja Dong Tapi Ini Kenapa Dipisahkan Lalu Dia bertanya Kepada Petugas Tugun Dia bercerita Oh Pulang Ini Kalau Kami Satukan Mereka Akan Berkelahi Mereka 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 Akan Berat Mereka Akan Saling Gigit Seperti Apakah Ada Dalam Video Video Ini Jadi Mohon maaf Kalau Yang Dia Suka Bila Tulai Ini Dua Ekopulat Kobra Satu Lebih Besar Satu Lebih Kecil herbs Malf Lari 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 Kecil Mereka Al Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Yang berarti mendiami Sehingga secara etimologi Koyukumnya berarti Mendiami rumah Atau tempat tinggal secara bersama Lalu kemudian di dalam Pemahaman Ilmu Gereja Koyukumnya berarti kegidupan Dan panggilan Bersama gereja-gereja Di dunia ini Melalui Sikap Dan aktivitas Sebagai mana yang nampak Dalam persekutuan Kesaksian dan pelayanan Jadi bagaimana gereja Dalam melaksanakan aktivitas Pelayanannya Persekutuan dan kesaksiannya Dunia ini menjadi Lagaknya Untuk menyatakan kasih Allah Nah dari sejak awal Sebelum Tuhan Yesus ditangkap Tuhan Yesus Memiliki khasrat yang begitu besar Agar gerejanya itu Satu adanya Mengapa Satu Karena Tuhan Yesus sendiri Sudah memberi Tenaga Kesakuan yang sempurna Di dalam Allah Trinitas Atau Allah Beri Tunggal Bapak Anak Dan roh Kudus Satu kesatuan yang tak terpisahkan Kesatuan Adalah jiwa Kesatuan adalah hak Memakaikan Dan inti dari Sebuah Persekutuan Dalam persaudara Karena itulah Dalam Injil Yohannes Masalah 17 Ayat 21 Tadi yang sudah kita baca Kalau kita perhatikan Baik ayat-ayat Sebelumnya Maupun sesudah Yang nampak sekali Bagaimana Tuhan Yesus Begitu Peduli Dia